Intro Pencurian tabung gas dan uang terekam CCTV Pramuka Kutim kirim delegasi ke Jambore Nasional Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore saudara Anda menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Minggu 14 Agustus 2022 Bersama saya Roman Hidayat Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi Akan kami hadirkan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita menunjukkan informasi yang pertama Saudara dua orang pemuda Mengendarai sepeda motor terpantau Kamera pengintai saat melakukan pencurian Di Lapak Padegang Kue Jalan Juanda belum lama ini Keduanya terpantau mencuri dua tabung gas LPG 3 kg Dan sempat dikecer warga Namun berhasil meloloskan diri Dua orang pemuda terpantau kamera pengintai saat melakukan aksi pencurian Di Lapak Penjualan Kue Apam di Jalan Juanda, Samarinda Meski sempat dilakukan pengejaran terhadap keduanya Para pelaku pencurian berhasil meloloskan diri Dengan kendaraan roda dua miliknya Dari keterangan pemilik saat kejadian dirinya sedang berada di kamar kecil Saat kembali dirinya melihat dua orang keluar dari lapaknya Sambil membawa dua tabung gas Mendengar teriakan korban Dan petugas penjaga keamanan yang berada di sekitar lokasi Langsung berupaya melakukan pengejaran bersama warga sekitar Awalnya sih, ya saya disini Buang air kecil Biasanya sih kalau ada anak-anak yang di restoran Tidak makan dulu, lihat dulu Tapi tadi malam itu tidak ada Jadi saya belat mau buang air kecil Tidak, bentar saja Tapi di saat keskursus saya disana Saya sempat lihat kamera pak Kamera CCTV Ada orang yang beli Saya tanya anak itu Itu ada orang beli apa? Saya keluar Ada salah satunya yang terus ke dalam sini Yang satunya setelah diri di motor Di motor, siap-siap di tuan Tidak mati, motornya tidak mati Jadi dari informasi teman yang petugas malam Pertama malam Jadi berkaitan dengan pencurian Kabung gas Jadi diketahui pelaku sudah lari Kemudian ditirah tali Teman penjaga malam mengejar Akibat peristiwa itu Pemilik lapak penjualan kue itu Menderita kerugian uang Senilai 500 ribu rupiah Serta satu buah tabung gas 3 kilogram Rencananya kasus pencurian tersebut Akan dilaporkan ke Polsek Samarinda Ulu Diki Zul Karenain dari Kota Samarinda Melaporkan Sedara tiga warga negara asing Yang sempat diduga sebagai agen mata-mata Akan dideportasi kembali ke negara asal Pemulangan ketiga WNA ini Karena sangkaan yang diberikan terkait Dugaan spionase di negara Indonesia Tidak dapat dibuktikan Sebelumnya tiga warga negara asing ini Sempat terjaring prajuri TNI AL Di pos marinir Sungai Pancang Kecematan Sebatik Dan diduga sebagai agen mata-mata asing Akibat telah memotret objek vital Di perbatasan Indonesia Setelah dilakukan penahanan Dan pemeriksaan di kantor imigrasi Kelas 2 TP Inulukan Ketiga WNA tersebut Tidak terbukti dengan sangkaan yang diduga Sebagai agen spionase Hasil pemeriksaan tersebut Didasari dari pemeriksaan rekam jejak digital forensik Dari Mabes TNI AL Dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Intelijen Negara BIN Indonesia Membuktikan aktivitas ketiganya Bukan mengarah kepada aktivitas spionase Di wilayah perbatasan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Nunukan Reza Pahlevi mengatakan Setelah dilakukannya gelar perkara Dengan Direkturat Jenderal Imigrasi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Nunukan Para WNI ini akan dikenakan Sanksi tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi Dengan pencekalan masuk ke Indonesia Sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Warga negara asing yang dideportasi tersebut Berinisial WN asal Tiongkok HJK dan LBS asal Malaysia Ketiga WNA akan dipulangkan ke masing-masing negaranya Melalui Pelabuhan Tunontaka Nunukan Indonesia Menuju Pelabuhan Tawau Malaysia Menggunakan kapal swasta KM Nunukan Express Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan Puluhan putra putri terbaik Kutai Timur Dari 18 kecamatan Dilepas pemerintah daerah Menuju Jambore Nasional ke-11 di Cibubur Pelepasan itu juga sekaligus Dijadikan momen pelantikan Kepengurusan Pramuka Di tingkat kabupaten Bertempat di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi Puluhan pelajar Kutai Timur yang tergabung dalam gerakan Pramuka Menampilkan yel-yel penyemangat Sebelum diberangkatkan menuju Jambore Nasional ke-11 di Cibubur Mulai hari ini hingga 22 Agustus 2022 mendatang Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kutim Asti Mazhar Bulang Berpesan agar pemuda-pemudi ini selalu menjaga kesehatan Dan menjaga nama baik Kutai Timur Terpenting perkenalkan kepada seluruh anak Indonesia Untuk berkunjung ke Kutai Timur Dengan segala kekayaan alam yang dimilikinya Sementara Wakil Bupati Kutai Timur Kasmi Dibulang Selaku Ketua Kuartir Periode sebelumnya mengatakan Anak-anak Pramuka Kutim sudah memiliki nama di kancah nasional Bahkan mewakili Indonesia di tingkat internasional Kita bahkan pernah menjadi buta satu-satunya mewakili Indonesia di internasional Padahal itu di depan dan dikimpin Artinya apa artinya pemimpin yang kira akan Pramuka dikimpin dulu sudah jalan Dan disupport oleh pemerintah Nah tinggal bagaimana pengurusan yang baru ini bisa memaksimalkan potensi potensi yang ada Dan keberangkatan tadi dilepaskan oleh Bapak Bupati sebagai Mabigus Itu juga memberikan spirit bagi anak-anak kita Dan kebetulan tadi adalah hasil seleksi Lapan Mas Kecamatan Lulus masa bakti 2021-2026 Harapannya pergerakan untuk Mabigus Aktif di seluruh Kabupaten Kutai Timur Sehingga seluruh kebijakan dan inisiatif maupun pasif aktif terkait gerakan Pramuka Mampu mempertahankan kuartir gerakan Pramuka terbiak Kalimantan Timur Yang memang telah ditolahkan oleh Bapak Bupati sebelumnya Semangat gerakan Pramuka maju terus untuk wawala muda berprestasi Kutai Timur Pada kesempatan itu dilakukan pengukuhan dan pelantikan pengurus majelis pembimbing cabang Serta pengurus kuartir cabang gerakan Pramuka Kutai Timur Masa bakti 2021-2022 Oleh sekretaris kuartir daerah Kalim Kuartir gerakan Pramuka Kutim bertekad akan mempertahankan Meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh kepengurusan sebelumnya Pihaknya juga akan melakukan rapat kerja guna mengkonsolidasi Dan menyusun program kerja ke depan hingga ke tingkat ranting Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Saudara mulai dari tanggal 16 Agustus hingga 31 Oktober 2022 Kantor Samsat di seluruh Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Akan melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor Selain itu kantor Samsat juga akan memberi sejumlah potongan pajak Bagi warga Kalimantan Timur yang memiliki kendaraan bermotor Namun menunggak Ditelantas Poldakal Timba Pendakal Tim dan Jas Pajak 0-30 hari sebelum jatuh tempo Diskon 4% pembayaran pajak 31 hari sampai 60 hari sebelum jatuh tempo Diskon pokok pajak yang menunggak 4 tahun ke atas Hanya bayar 3 tahun Bebas denda Bebas pajak progresif Bebas bea balik nama kedua dan seterusnya Serta terakhir Pembebasan denda SWDKLLJ Tuhan ya itu 40% datanya terkait dengan pajak daerah dan juga tunggakan dari SWDKLLJ Karena kita paham bahwa negara bangsa kita kemarin mengalami krisis terkait dengan masalah pandemi COVID-19 Sehingga mungkin masyarakat pada saat itu juga belum bangkit ekonominya tumbuh Hari ini kita menggugah masyarakat melalui program yang meringankan relaksasi pajak Nah kegiatan kami ini kan tujuannya untuk memberikan bantuan pada masyarakat Dengan adanya BPNKB, kemudian relaksasi pajak Masyarakat supaya bergondong-gondong dengan kesadaran yang membayar pajak Kendaraan bermotor, ada diskon 2%, 4%, denda progresifnya itu dihapuskan Tidak ada 0, BPNKB-nya juga 0 Nah ini kan bergiat daripada tujuan kita untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Tentang pembayaran pajak, yang tujuan pajak tersebut juga untuk membangun Provinsi Kalimantan Lebih lanjut Sony mengatakan untuk mendapat relaksasi pajak kendaraan bermotor ini Seluruh masyarakat Kaltim bisa mendaftar melalui online Ataupun datang ke kantor samsat Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Lembaga Pemasyarakatan LAPAS kelas 2A Bayur Samarinda Jelang hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Mengusulkan warga binaannya untuk mendapatkan remisi LAPAS mengusulkan sebanyak 1.036 orang WBP Dan tinggal menunggu surat keputusan remisi dari Kemenkumham Terbit Dari jumlah warga binaan 1.283 orang Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bayur Samarinda Mengusulkan WBP yang memenuhi syarat sebanyak 1.036 orang Untuk mendapat remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 Hal ini disampaikan Kepala LAPAS narkotika kelas 2A Samarinda Hidayat Usulan ini tinggal menunggu keputusan remisi dari Kemenkumham Terbit Kriteria warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi Harus memenuhi beberapa persyaratan Di antaranya harus berkelakuan baik Selanjutnya minimal sudah menjalani masa tahanan 6 bulan Dan berhasil mengikuti program-program yang telah ditetapkan dalam pembinaan Untuk di narkotika harus memenuhi persyaratan Yang pertama dia harus berkelakuan baik Kedua dia minimal sudah menjalani 6 bulan Kemudian perkembangan atau dia berhasil mengikuti program-program yang telah ditetapkan dalam hal pembinaan Hidayat menambahkan Untuk mendapatkan informasi jumlah warga binaan Yang mendapatkan remisi atau dikabulkan seperti di tahun-tahun sebelumnya Selambat-lambatnya akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus mendata Daftar nama-nama yang mendapat remisi kemerdekaan Akan disampaikan kepada warga binaan Namun jika tidak terdaftar Maka akan dilakukan solusi dan langkah-langkah selanjutnya Maji dari Samarinda melaporkan Sunatan Masal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia Melebihi kuota yang ditetapkan Selain bakti sosial, organisasi perangkat daerah di Kutai Timur Juga menggelar berbagai perlombaan hingga jalan sehat dan senam bersama Sunatan Masal yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Kutai Timur Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 Dibanjiri peserta Sebelumnya Panitia hanya menargetkan 100 peserta Namun antusias masyarakat untuk menghitan anaknya sangat besar Hingga lebih dari 200 peserta Sehingga Panitia mengambil kebijakan dengan pertimbangan tim medis dari RSUD Kudungga Kodim, Polres, serta Lanau Kutim Hanya mengakomodir 150 peserta saja Dengan pertimbangan tenaga kesehatan dan waktu pelaksanaan Untuk data anak yang belum dapat tertampung pada kesempatan kali ini Akan disimpan dan saat instansi lain melaksanakan kegiatan serupa Sehingga bisa diikut sertakan kembali Yang mau ikut ini kurang lebih 200an anak lebih Itu dengan sangat terpaksa Dan tidak mengurangi rasa hormat kami Rasa tajim kami kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur Bahwa kami BPKAD hanya mampu melaksanakan sebanyak 150 orang anak Yang mana karena keterbatasan waktu dan tenaga medis Selain bakti sosial, berbagai kegiatan juga dilakukan oleh OPD Di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur Mulai perlombaan tradisional, jalan santai hingga senam bersama Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman Yang ikut jalan sehat mengelilingi pusat perkantoran Bukit Pelangi Mengapresiasi inovasi dan berbagai kegiatan yang dilakukan Pasca pandemi COVID-19 Dimana selama kurang lebih 2 tahun Pakum dari Semarang, hari ulang tahun Republik Indonesia Nah hari ini tadi diawali dengan jalan sehat Kemudian senam Dan Alhamdulillah antusias Hari ini kita lihat sejak hari pagi Kemudian juga BPKAD memiliki inovasi Dan berangka membuat stand-stand bagi para bidang Dan hampir semua dinas menyelenggarakan Meskipun tidak dalam kebiar yang sama Masing-masing berbeda Puncak hut ke-77 RI ditandai dengan penyerahan berbagai hadiah Hasil dari perlombaan yang telah digelar selama sepekan terakhir Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Ya saudara informasi menarikannya kan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi Dan mengubah masa depan dan lebih baik Hari ini gak ada alasan buat gak kuliah Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada Ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian Ya cuma UT yang bisa begini Halo semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV Digital Dimana? Di siarandigital.id Dan call center 159 Ayo semuanya Dukung migrasi TV Digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Sebuah persembahan Dari bumi Borneo Menampilkan keelokan warisan sejarah Mahakarya budaya tradisional Bersatu padu Dengan budaya modern Petualangan tak ternilai Dalam asrinya hutan tropis Kalimantan Berpadu debur ombak Menyisir di atas pasir Dan lembut Pesona Nirwana Di timur Kalimantan Saudara terima kasih Dan masih bersama kami Dalam Kalimantan Timur Hari ini kita beralih ke informasi lainnya Saudara Penerbangan perdana subsidi Ongkos angkutan Bahan pokok Kedetaran tinggi Kecamatan Kerayan Kabupaten Dunukan Kembali beroperasi Dengan anggaran yang dikucurkan Sebesar 741 juta rupiah Dari APBD Kabupaten Nunukan Penerbangan SOA Akan berlangsung Sebanyak 18 kali Mulai Agustus Hingga Desember 2022 Program subsidi Ongkos angkutan barang Merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan Melalui Dinas Kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Nunukan Untuk mendistribusikan bahan pokok Di wilayah Kerayan Hal ini dilakukan Dikarenakan dataran tinggi Kecamatan Kerayan Hanya memiliki akses udara Yang dapat ditempu Menggunakan pesawat lokal perintis Ada pun bahan pokok Yang diangkut Meliputi minyak Bawang Kopi Sabun cuci Dan lain-lain Terkait bahan pokok Yang sulit dijangkau Penerbangan SOA Bahan pokok Tahun 2022 ini Mengalokasikan Pagu anggaran APBD Sebesar 741 juta rupiah Akan direalisasikan Mulai Agustus Hingga Desember Dengan penerbangan Sebanyak 18 kali Dari Bandar Udara Nunukan Menuju Bandar Udara Longbawan Kecamatan Kerayan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Servianus Mengatakan Dengan beroperasinya Kembali SOA Tahun 2022 ini Dapat menekan Harga jual barang Di Kerayan Yang diketahui Relatif sangat tinggi Sehingga dengan Masuknya bahan pokok Tersebut Dapat meminimalisir Pengeluaran Dan dijangkau Masyarakat Tujuan dari Suha barang ini Adalah menekan Disparitas Harga-harga Barang yang Ada di Kerayan Ini paling kurang Bisa membantu Masyarakat kita Di sana Agar daya belinya Juga bisa Meningkat Dengan Kedati demikian Program SOA Bahan pokok Yang dijalankan Pemerintah Belum mampu Mencukupi kebutuhan Puluhan ribu Masyarakat Kerayan Ahmad Albar Dari Nunukan Melaporkan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Melalui loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor Menggelar Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Amatir Radio Sekaltara Tujuannya Adalah Memberikan Edukasi Kepada Amatir Radio Terkait Penggunaan Frekuensi Di Kalimantan Utara Kepala Loka Monitor Spektrum Tanjung Selor Indra Sofani Mengatakan Sesuai dengan Permen Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Keberadaan Loka Monitor Spektrum Radio Tanjung Selor Mempunyai tugas Dan fungsi Melakukan Pengawasan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio Serta Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Serta Memberikan Pembinaan Kepada Amatir Radio Di Kalimantan Utara Sehingga Penggunaan Telekomunikasi Dan Orbit Satelit Radio Wajib Mendapatkan Ijin Baik Penggunaannya Perpita Ijin Kelas Maupun Penggunaan Amatir Radio Untuk itu Pihaknya Secara Berkala Melakukan Pengawasan Dengan Metode Melakukan Pengukuran Monitoring Validasi Dan Telekomunikasi Ada di beberapa tempat Kami temukenali Di daerah Melakukan Bahwa Penggunaan Repiter Tenggunaan Sinyal Yang tidak Dibolehkan Yang harus Sesuai dengan Standar Perangkat Telekomunikasinya Itu Banyak terjadi Di Kalkara Kami sedang Melakukan Kerjasama Dengan Operator Seluler Untuk Bagaimana Operator Bisa hadir Di Daerah-daerah Tersebut Agar Masyarakat Tidak Menggunakan Alat Sinyal Sementara Itu Sekretaris Jenderal Organisasi Amatir Radio Indonesia Orari RI Yusuf Budianto Menjelaskan Orari Merupakan Organisasi Yang bergerak Di bidang Komunikasi Radio Eksperimen Antena Dan Sebagainya Fungsinya Sebagai Komunikasi Cadangan Yang dapat Digunakan Jika Sewaktu-waktu Terjadi Bencana Termasuk Kegiatan Sosial Jadi Kaltara Ini kan Provinsi Termuda Nah Otomatis Jika Orari Daerah Yang mana Terdiri Di provinsi Maupun Di kota-kota Yang kota-kota Kabupaten Juga baru Nah Kami yakin Dan Dipandang Perlu ya Bahwa adanya Orari Di Kalimantan Utara Karena Di Kalimantan Karena Orari Ini juga Sebagai Cadangan Nasional Di bidang Komunikasi Bila terjadi Marah Bahaya Bencana Apalagi Di daerah Kaltara Banyak Yang Blank Spot Yang Susah Dijangkau Dengan Sinyal Saya kira Orari Akan Berkembang Dengan Baik Di sini Yusuf Yusuf berharap Kedepan Anggota Orari Di Kalimantan Dapat Berkembang Untuk Membantu Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kegiatan Sosial Dan Kebencanaan Muhammad Aras Bulungan Melaporkan Saudara Meski Ketersediaan Minyak Goreng Saat Ini Sudah Normal Namun Masyarakat Masih Kesulitan Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Goreng Lantaran Harganya Yang Masih Fluktuatif Hal Itulah Yang Membuat Puluhan Warga Di Kabupaten Bulungan Mengantri Berjam-jam Untuk Membeli Minyak Goreng Curah Dengan Harga Yang Relatif Murah Puluhan Masyarakat Di Kabupaten Bulungan Sejak Pagi Rela Mengantri Lama Untuk Membeli Minyak Goreng Curah Yang Disediakan Oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Melalui Dinas Berindustrian Perdagangan Dan Koperasi Bontang Kalimantan Timur Sudah Menunggu Demi Mendapatkan Minyak Goreng Curah Wanita Yang Tinggal Di Kilometer 57 Perbatasan Bulungan Berau Mengatakan Selama Ini Harus Merogoh Koce Yang Lebih Besar Untuk Mendapatkan Minyak Goreng Di Memang Harga Minyak Berapa Sekarang Kalau Di Tempat Kami Harga 3 Pilih 1 Liter Jadi Bukannya Beli Ini Harga 13 Teng Murah Sementara Itu Bupati Bulungan Syarwani Mengatakan Meski Ada Rencana Untuk Membangun Pabrik Minyak Goreng Curah Di Bulungan Namun Membutuhkan Waktu Yang Lama Sehingga Untuk Sementara Pihaknya Berupaya Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dengan Mendatangkan Minyak Curah Dari Kaltim Terkait Biaya Distribusi Pihaknya Bekerja Sama Dengan Pengusaha Sawit Di Bulungan Kalau Minyak Hari Ini 16 Ton Dengan Harga 13.500 Per Kilonya Dengan Batasan Satu Orang Satu Kaka Itu Bisa Sampai 20 Liter 20 Kilo Secara Terpisah Kepala Disperindakob Bulungan Muhammad Zakaria Mengatakan Penyaluran Minyak Minyak goreng curah Dilakukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Meski Ketersediaan Minyak goreng Di Bulungan Sudah Normal Tetapi Dari Sisi Harga Masih Terbilang Mahal Yang Menyebabkan Masyarakat Kurang Mampu Kesulitan Mendapatkan Minyak goreng Untuk Kebutuhan Sehari-hari Zakaria Menambahkan Saat ini Penyaluran Masih terpusat Di Tanjung Selor Sehingga Setelah ini Akan dilakukan Evaluasi Terutama Terkait Mekanisme Penyaluran Kedepan Pihaknya Akan Mengupayakan Agar Penyaluran Minyak goreng Curah Bisa Dilakukan Di Kecamatan Lainnya Muhammad Aras Dari Bulungan Melaporkan Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Saudara Sebanyak 38 Jemaah Haji Asal Kabupaten Bulungan Tiba Di Bandara Tanjung Harapan Kemarin Jemaah Haji Yang Tiba Dari Bandara Langsung Dibawa Ke Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor Untuk Diserah Terimakan Kepada Keluarga Tangis Haru Menyambut Kedatangan Jemaah Haji Asal Kabupaten Bulungan Tampak Anggota Keluarga Yang Sudah Lama Menunggu Kedatangan Jemaah Haji Terharu Bahkan Ada Yang Berurai Air Mata Hingga Menangis Berpelukan Salah Seorang Jemaah Haji Asal Bulungan Sumiati Mengaku Bersyukur Bisa Menunaikan Rukun Islam Kelima Pada Tahun Ini Sumiati Bersyukur Bisa Melaksanakan Tahapan Tahapan Ibadah Haji Meski Cuaca Panas Mengiringi Jemaah Haji Saat Berada Di Arab Saudi Kalau Waktu Ibadah Di Sana Ada Hal-hal Yang Menarik Tak Semuanya Menarik Bagaimana Jalin Komunikasinya Sesama Calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Bulungan Kemarin Sementara itu Kepala Kemenang Bulungan Sayimin Mengatakan Seluruh Jemaah Haji Bulungan Bisa Kembali Ke Tanah Air Dalam Kondisi Sehat Dan Telah Dinyatakan Negatif COVID-19 Berdasarkan Hasil Tes Swap Antigen Sayimin Menambahkan Dari 38 Jemaah Haji Asal Bulungan Ada Empat Jemaah Dijemput Oleh Keluarga Di Balik Papan Dan Samarinda Alhamdulillah 38 Sehat Semua Kemarin Disweb Dan Hasilnya Semua Negatif Artinya Semua Bisa Pulang Tanpa Ada Hambatan Sehingga Prediksi Dalam Rapat Menyambut Apa Menyambut Jemaah Haji Wiyukur Rahman Tamu Tamu Allah Ini Menjadi Ter-delete Semua Lebih lanjut Sayimin mengungkapkan Ibadah Haji Merupakan Penyempurna Rukun Islam Yang Kelima Diharapkan Para Jemaah Yang Telah Melaksanakan Ibadah Menjadi Haji Mabrur Muhammad Aras Dari Bulungan Melaporkan Sementara Itu Sebanyak 21 Jemaah Haji 2022 Asal Nudukan Kloter Ketujuh Embarkasi Balik Papan Telah Tiba Dengan Selamat Setelah Menentaskan Seluruh Tahapan Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2022 Kepulangan Jemaah Haji Tersebut Disambut Tangis Haru Dan Bahagia Sejumlah Keluarga Dan Kerabat Saat Jemaah Tiba Di Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hijung Nunukan Jemaah Haji Asal Kabupaten Nunukan Merupakan Rombongan Kloter Ketujuh Embarkasi Balik Papan Jumlah Jemaah Haji Sebanyak 52 Orang Terdiri Dari 24 Jemaah Berasal Dari Sebatik Dan 28 Berasal Dari Nunukan Dari 52 Jemaah Haji Asal Kabupaten Nunukan Tujuh Di Antaranya Tidak Dapat Mengikuti Rombongan Kembali Ke Nunukan Karena Tiga Jemaah Haji Telah Menetap Sebagai Warga Balik Papan Empat Jemaah Lainnya Menetap Sementara Ditarakan Sehingga Kepulangan Jemaah Haji Nunukan Hanya Sebanyak 45 Jemaah Terdiri 24 Orang Dari Sebatik Dan 21 Orang Dari Nunukan Solawat Dan Lantunan Musik Rebana Berkumandang Menyambut Kedatangan Para Jemaah Teriakan Sukacita Dengan Penuh Rasa Haru Terlihat Ketika Jemaah Haji Berada Di Pelukan Para Keluarga Asisten Satu Bidang Pemerintahan Dan Kesera Set Nunukan Muhammad Amin Mengatakan Terlaksananya Ibadah Haji Di Tahun 2022 Ini Merupakan Suatu Momentum Yang Harus Disyukuri Karena Pandemi COVID-19 Sebelumnya Membuat Masyarakat Harus Menunda Ibadah Haji Selama Dua Tahun Secara Sepertua Bisa Nanti Berpengaruh Kepada Selain Mereka Sendiri Kepada Keluarga Dan Lebih Lagi Kepada Masyarakat Sekitar Dan Lebih Lagi Kepada 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 Semoga Secara Kepada Itu Harapan Kita Jadi Pengalaman Pengalaman Atau Jajah Kepada Mereka Tak Dapat Kecelamah Di Tanah Suki Insyaallah Akan Bisa Membantu Jambah Haji Dalam Menahap Kehidupan Amin Berjumpa Jambah Tahun 2022 Terima Jambah Tidak 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 Terima kasih. 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 Ekspor hasil pertanian perbatasan ke Malaysia sebagian besar didominasi buah lokal. Aktivitas bongkar muat di PLBN meningkat sejak Malaysia membuka akses ekspor ke negaranya awal Mei lalu. Geliat perekonomian di perbatasan nyaris normal kembali, seperti sebelum diterpapan demi COVID-19. Sejak pagi, warga di pintu keberangkatan ke Malaysia di pos lintas batas negara atau PLBN NTKOM sudah sibuk mengurus dokumen ekspor hasil pertanian ke negeri jiran. Sebelumnya, dua tahun ekspor ke Malaysia terhenti total dampak pandemi COVID-19. Koordinator karantina tumbuhan NTKOM Noval Isnaini mengatakan, permintaan dari Malaysia tinggi terutama hasil perkebunan dan pertanian dari perbatasan. Hasil pertanian dan perkebunan yang potensial untuk diekspor ke Sarawak antara lain, lada, sayur, buah-buahan lokal seperti durian, langsat, dan mangga. Dua tahun sebelumnya, nihil ekspor melalui PLBN NTKOM dampak Malaysia lockdown. Komoditas pertanian yang melalui PLBN NTKOM, terutama komoditas perbatasan, sangat-sangat meningkat, kurang lebih 200 persen setelah dibukanya kembali PLBN NTKOM ke Malaysia itu sendiri. Di perbatasan ini, buah musiman mendominasi di bulan ini untuk ke Malaysia karena Malaysia membutuhkan produk-produk tersebut. Di antaranya buah langsat, buah rambutan, buah durian. Koordinator karantina tumbuhan NTKOM Noval Isnaini mengungkapkan, pihaknya terus mendorong masyarakat perbatasan untuk meningkatkan nilai ekspornya ke Sarawak. Sampai saat ini, peningkatan sudah lebih dari 200 persen ekspor ke Malaysia sejak awal Mei lalu. Tim Liputan TV Rikal Bar melaporkan. Sedara guna mendisiplinkan dan membina mantan narapidana, Kodim 1012 Buntok melaksanakan pelatihan bela negara dan bela eksistensi tanah air Telawang. Lapor acara perbukaan pelatihan bela negara. Kodim 1012 Buntok melaksanakan pelatihan bela negara Beta Telawang bagi mantan narapidana yang ada di Barito Selatan. Di mana pelatihan bela negara ini dibuka langsung oleh Dandim 1012 Buntok yang ditandai dengan pemasangan ikat kepala merah putih secara simbolis. Dandim 1012 Buntok Netkol Infantri Hendro Wicaksono mengatakan, pelatihan bela negara bagi mantan narapidana ini merupakan program dan rem 102 Panjung-Panjung, yang bertujuan untuk mendisiplinkan eks-NAPI ini agar tidak dipandang sebelah mata serta lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pada pelatihan bela negara ini, disamping peserta dibekali materi untuk terus mengobarkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, juga akan dibekali keterampilan dunia kerja dan usaha. Sementara itu, Sekretaris Daerah Barsel, Edi Purwanto mengatakan, bahwa pemerintah daerah sangat mendukung serta mengapresiasi program Kodim 1012 Buntok yang telah melaksanakan pelatihan bela negara bagi mantan narapidana. Wujud itu dirinya berharap, melalui pelatihan ini pola pikir masyarakat terhadap mantan narapidana bisa berubah dan tidak memandang sebelah mata lagi, eks-NAPI. Yang pertama tadi kita bersilaturah ini tetap berkomunikasi dengan kami, kemudian mereka dengan hasil dari sini setidaknya mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka, mereka sudah kita bina, setidaknya membuat mereka lebih pede, lebih percaya diri untuk berbuat selanjutnya bahwa saya ini sudah berubah, saya sudah bisa melakukan kegiatan yang lebih dan tidak dipandang sebelah mata atau di picing, mereka diberikan, didiskreditkan bahwa mereka itu mantan narapidana tidak bisa dipercaya intinya. Kami berharap sama seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, semoga nanti mereka memiliki kepercayaan diri, karena bagaimanapun manusia tidak pernah luput dari kesalahan, itu pasti. Kesempurnaan milik Allah dan Nabi kita. Jadi dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan paradigma berpikir masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap kawan-kawan saudara-saudara kita ini berubah. Mereka adalah manusia biasa yang bisa berubah, bisa bekerja sama, dan bisa ikut turut membangun khususnya Kabupaten Bantul Selatan Tercinda ini. Terima kasih. Dandim 1012 Buntok juga mengajak masyarakat secara luas untuk menanamkan sikap bela negara. Karena tugas bela negara tidak hanya kewajiban TNI Polri, namun tugas dan kewajiban semua warga negara Indonesia sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Dari Kabupaten Bantul Selatan, Wayu Iskandar, TVR Kalimantan Tengah melaporkan. Masih dari Kalimantan Tengah, saudara berbagai upaya terus dilakukan oleh penggiat seni bela diri Kuntau, agar pencaksilat hasuk kudayak itu tetap lestari. Salah satunya adalah melalui pertunjukan lawang sakepeng. Suku dayak memiliki seni bela diri tradisional yang dikenal dengan sebutan Kuntau. Pada zaman dahulu, Kuntau digunakan suku dayak untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, termasuk mengusir penjajah dari tanah air. Kuntau sendiri memiliki berbagai aliran. Salah satunya aliran Bangkui yang terdapat di kota Waringin Timur. Kuntau Bangkui yang berkembang di daerah ini merupakan warisan Datuk Selamat Kambik, seorang pokok yang berasal dari aliran Sungai Mentaya. Namun, seiring perkembangan zaman, seni bela diri ini semakin berkurang kemingatnya. Agar tetap lestari, berbagai upaya terus dilakukan. Salah satunya melalui pertunjukan lawang sakepeng, yaitu tradisi menyambut tamu ala suku dayak. Kalau bukan kita yang melestarikan, itu lambat lau nanti hilang di telan zaman. Kita untuk mengembangkan aliran Kuntau Bangkui Selamat, kita dari pelosok-pelosok dari desa, terus kita ke kota, itu juga kita cara untuk mengembangkannya dengan cara kita kembangkan melewati lawang sakepeng. Kini Kuntau Bangkui Selamat, Kambik, asal kota Waringin Timur, telah memiliki ribuan anggota yang tersebar di 17 kecamatan. Dukungan dari pemerintah daerah sangat diharapkan agar berada diri suku dayak ini bisa terus lestari, terutama di kalangan generasi muda. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bela, TVR di Kalimantan Tengah melaporkan. Kini kita beralih ke Kalimantan Selatan Saudara jelang pelaksanaan MTK Nasional ke-29 tahun 2022. Persiapan dan latihan kafilah Kalimantan Selatan terus ditingkatkan. Selain latihan rutin tiap bulan yang diadakan LPTK Kalimantan Selatan, kafilah MTK Kalimantan Selatan pun giat tilawah dan murajah di rumah masing-masing. Ramadhan Najwa, remaja asal Kabupaten Banjar ini salah satu kafilah MTK yang akan ikut dalam musabah koh tilawah tilquran nasional ke-29 tahun 2022. Mewakili Kalimantan Selatan bersama 59 kafilah asal 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, Ramadhan Najwa pada MTK Nasional ke-29 mendatang akan ikut dalam cabang atau golongan tilawah remaja putri. Cukup dikenal di dunia tilawah tilquran, khususnya di Kalimantan Selatan, remaja 18 tahun ini sudah menorehkan sejumlah prestasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Suaranya yang indah dan merdu dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, bahkan sempat membawa Ramadhan Najwa sebagai juara pada lomba mengaji di salah satu stasiun TV swasta nasional tahun 2020 lalu. Meski beragam prestasi telah diraih dan kembali dipercaya membawa nama Kalimantan Selatan pada MTK Nasional ke-29 mendatang, Ramadhan Najwa tak berhenti untuk terus mengasah kemampuannya. Tilawah Quran yang dilakukannya setiap hari serta dukungan LPTQ Kalimantan Selatan yang rutin melaksanakan latihan setiap bulan bagi hafilah MTK Council. Diharapkan Ramadhan Najwa akan membawanya kembali sebagai juara, sekaligus membawa harum nama Kalimantan Selatan yang sekaligus tuan rumah pelaksanaan MTK Nasional ke-29. Sebenarnya kalau yang pribadi ya latihan setiap hari dirimah kayak biasa, cuci lawak, kalinya habis maghrib atau habis sebuah biasanya. Cuman untuk persiapan Kalimantan Selatan, insya Allah luar biasa, untuk di Kalimantan Selatan saat ini mengadakan training center setiap satu bulan sekali, itu biasanya satu bulan, pelatihan. Aslinya terlihatnya mudah-mudahan juara satu. Menggeluti dunia Tilawah Quran dari usia dini, Ramadhan Najwa dalam ajang Korea dikenal di Kalimantan Selatan sebagai utusan dari kota Banjarbaru. Beragam prestasi yang telah berhasil diraihnya, seperti juara pertama Tilawah Anak-Anak Putri, terbaik pertama Korea Tilawah Anak-Anak pada MTK Nasional ke-31 tingkat provinsi, dan terbaik pertama Korea Tilawah Remaja pada MTK Nasional ke-32 tingkat provinsi. Tim Liputan TV Rekalsel melaporkan. Ya, saudara, sebagai cuan Anda dalam beraktifitas berikut, kami hadirkan informasi perekiran cuaca yang berlaku untuk esok, Senin 15 Agustus 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!